Baik Sobat Cirek dimanapun Anda berada kita sekarang kedatangan salah satu tamu agung yaitu sudah tidak asing lagi Bapak Jai yang panggilannya Jai namanya Pajar ya ini dia seorang aktivis dan juga seorang pebisnis dan juga sekarang menjabat sebagai sekjen dari KNPI Kabupaten Cianyur selama malam Bang Jai Kita ngobrol santai aja ya Indonesia bahkan di dunia ini tentang COVID-19 sudah merebak ya hampir sudah setengah tahun ya 6 bulanan Nah untuk dari peran pemuda KNPI Kabupaten Cianyur khususnya terkait dengan COVID-19 ini Ini peran pemuda sejauh mana untuk mensosialisasikan dan juga diperankan oleh pihak pemerintah Apakah bisa dijelaskan? Oke siap Kang Yan Sebelumnya memang harus pakai ini ya Kang ya Biar agak steril Ya Udah kayak roboko Tapi gak apa-apa karena memang ini suatu kebutuhan Yang pertama tadi terkait masalah peran KNPI sendiri untuk melawan COVID-19 COVID-19 yang hari ini memang sangat berbahaya Kita tahu sendiri bahwa dalam data terus meningkat statistiknya Terus yang kedua juga di Cianyur sendiri kan juga kita tahu beberapa minggu kebelakang Atau beberapa bulan kebelakang juga banyak yang terkena virus COVID-19 Malah beberapa isu yang kemarin juga ada pasien yang meninggal di COVID-19 Tapi hari ini kita kesampingan dulu itu Yang pertama peran KNPI sendiri dari bulan April kita juga konsen di sana Kita mengajak beberapa OKP, beberapa organisasi kemasiswaan untuk sama-sama Meng-sosialisikan bahwa bahaya COVID itu seperti apa Intinya bahwasannya edukasi di media sosial hari ini juga kita lakukan Kita gerakan memakai masker dan lain-lain gitu Tapi hari ini juga menjadi problem kan Menjadi problem beberapa ada kekurangan mungkin terkait masalah sosialisasi ini kan Yang pertama apa? Memang keterbatasan anggaran yang kita punya di KNPI sendiri kan Salah satunya bagaimana ketersediaan masker, hand sanitizer dan lain-lain gitu Makanya kita cukup di Cukup di media sosial saja yang hari ini kita edukasikan gitu Kita belum menyentuh langsung terhadap masyarakat sebagai agen promotor Untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya COVID-19 gitu kan Tadi disentuh terkait anggaran ya Ini untuk KNPI sendiri anggaran ya untuk sosialisasi Apakah dari COVID-19 ini ada sentuhan KNPI untuk ikut terjun bareng untuk mensosialisasikan? Bentuk kerjasama itu hanya dari beberapa OKP kan Dengan KNPI terkait masalah edukasi penanganan COVID-19 gitu loh Tapi untuk dari pihak pemerintah memang sejauh ini belum Kemarin kita kedatangan PJS Alhamdulillah memberikan seribu masker kan Malah kalau kurang minta lagi katanya Mudah-mudahan bisa diberi ya Mudah-mudahan ya Karena seribu masih kurang kan Kita misalkan contoh 100 saja misalkan perkecamatan kita Cianjur ini punya 32 kecamatan Minimal ya perkecamatan seribu lah berarti kan 32 ribu masker yang harus kita sebarkan Untuk apa mereka juga di Kita kan punya struktur kan di KNPI ini ada tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan gitu loh Jadi bagaimana edukasi ini bisa sampai ke bawah itu melalui jaringan DPK Dewan Pengurus Kecamatan di KNPI Kecamatan Kabupaten Cianjur gitu kan Sejauh ini untuk KNPI sendiri sosialisasi dengan jumlah 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur cukup luas Nah sudah berapa kecamatan yang disentuh oleh KNPI sendiri Hari ini paling kita belum instruksi khusus ya kan ke beberapa DPK karena keterbatasan administratif Dan tadi perlengkapan yang harus kita sosialisasikan gitu Jadi kita hanya pia medsos kan belum tetap muka gitu Ataupun terjun langsung bagaimana beberapa klaster yang hari ini juga menjadi sasaran gitu loh Contoh kayak pilkada kan PKPU nya sudah ada Tetap muka tuh tidak lebih dari 50 orang Nah kita juga sama kita belum terjun langsung kepada masyarakat secara tetap muka Karena itu tadi kan keterbatasan maskernya hand sanitizernya yang kita masih belum punya gitu loh Hari ini kita gerak juga kemandirian teman-teman pengurus Kang gitu loh Untuk masalah mensosialisasikan masalah terkait COVID-19 Tapi kita tetap optimis meskipun anggaran kita tidak terbatas Bukan tidak punya ya tapi terbatas Tapi kita tetap optimis kita bisa melakukan edukasi ini terhadap masyarakat Tentunya dengan melihat kondisi hari ini juga Kang Bagaimana masyarakat hari ini yang tidak menggunakan masker juga disangsi gitu loh Karena itu juga ada beberapa problemnya Kang gitu loh Contoh ya contoh Ada kasus yang misalkan orang ini disangsi ketika dia tidak menggunakan masker Kalau tidak salah ada empat Kang Ada sanksi sosial, ada sanksi administrasi berupa baru bayar Ada sanksi yang harus membeli masker gitu loh Nah ini juga kadang setiap orang atau masyarakat bawah tidak mampu membeli masker Ataupun misalkan karena tuntutannya maskernya terlalu banyak Atau misalkan jadi percuma juga ketika pakai masker tidak dicuci-cuci kan itu juga bahaya Kang Kadang masker ini hanya kebutuhan administratif di umum saja gitu loh Ini kan juga yang jadi miris gitu bagi kita Jadi bagaimana ketika nanti kan sekarang banyaknya Satgas yang keliling salah satunya Pol PP Ketika orang yang tidak menggunakan masker itu di push up atau membayar denda Kalau tidak salah 100 ribu gitu Harusnya kan ketika sudah dikasih sanksi sosial minimal dia diberikan masker secara gratis gitu loh Dan dia ditanya stok masker di rumahnya berapa gitu Karena takutnya ketika memang harus membeli masker dengan sejumlah Misalkan 10 gitu Ya mending kadang mereka berpikir untuk mending beli makan daripada harus membeli masker Pernah ditilang terkait Oh belum Alhamdulillah Kang Saya stok masker ada beberapa lah ada 7 gitu Dengan berbagai macam bentuk gitu Kang Jay tadi disentuh telah adanya pertemuan dengan PJS Bupati ya Ini ngomong-ngomong ada bisikan terkait untuk anggaran untuk kepemudaan di Cianjur Rencana ada Rencana beliau menyajikan itu Tapi yang selanjutnya fokus COVID ini memang sangat penting kan Kemarin juga PJS menyampaikan salah satunya bagaimana peran pemuda terlibat dalam sosialisasi dan edukasi Sebenarnya secara edukasi saya kira tidak kurang Bahkan lebih efektif pemerintah berbicara edukasi itu Kang Kita hanya sebagai pemuda bagaimana menjadi contoh bagi masyarakat umum Kang Bagaimana kita hidup dengan menjalankan protokol kesehatan ataupun hidup di era new normal hari ini gitu loh Ini kan juga kita maksudnya apa ya Ya itu tadi edukasi itu sudah banyak Malah di beberapa pamplet dan lain-lain banyak bersebaran di beberapa penjuru kota Sampai di kampung-kampung sosialisasi itu sudah selesai sebenarnya Nah bagi saya peran pemuda bukan hanya di edukasi yang lebih penting Tapi bagaimana menjadi contoh bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dan hidup di era new normal Langjai tadi terkait COVID-19 ya Itu ada distancing ya Ini 3M itu ya Yang ada pakai masker, jaga jarak ya Itu cuci tangan juga ya Nah ini untuk edukasi ke wilayah selatan itu Kan sampai Bandung Barat, ini perbatasannya Bandung Barat Nah untuk perbatasan-perbatasan itu Sejauh mana sih dari peran kepemudaan sosialisasi distancing itu ya Yang pertama akses media sosial ke daerah perbatasan memang sangat sulit Kang ya Maka dari itu harus ada pertemuan sosialisasi Jadi bagaimana market sosialisasi itu diperluas Salah satunya itu tadi Bagaimana jarak Cianjur sampai ke Contoh misalkan kalau Bandung Barat agak deket mungkin ya Jarak Tengku kurang lebih sampai 45 menit 45 menit gitu Jaraknya Tapi ada jarak yang lebih jauh Contoh ke Kena Ringgul misalkan dari Cianjur ini bisa sampai 5 jam Dan memang salah satu problemnya adalah Sinyal kan Sinyal telekomunikasi gitu Nah sejauh ini Karena kita masih di tahap sosialisasi atau edukasinya melalui media sosial gitu loh Salah satunya tadi 3M itu apa, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan gitu Ini juga belum terkampanjakan secara efektif gitu Karena keterbatasan sinyal tadi Tapi mudah-mudahan ke depan bagaimana kita dengan struktur di KNPI ini Salah satunya DPK bisa melakukan sosialisasi itu atau market sosialisasi itu turun ke grassroots Bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah hari ini juga Tentunya kepentingan kita sama hari ini Baik pemuda, baik pemerintah, baik masyarakat umum Sama gitu Sama kepentingannya bagaimana melawan COVID-19 gitu Kira-kira untuk peran dari pemerintah ke pemudaan khususnya KNPI ya Saya tanyakan nih khususnya di KNPI Sejauh mana nih peran dari pemerintah untuk membantu edukasi ini Mudah-mudahan beres COVID ini kan ada respon dari pemerintah untuk sama-sama mengajak gitu loh KNPI dan pemerintah Hari ini pun bersinergi, saya katakan hari ini pun bersinergi salah satunya itu tadi Kepentingannya yang sama Meskipun gerakannya berbeda Tapi kepentingannya sama melawan COVID-19 Tapi mudah-mudahan beres podcast ini Kita harus melakukan pertemuan intens dengan pemerintah Ataupun pihak kugus tugas Dan pihak-pihak terkait untuk sama-sama mengedukasi masyarakat Tetap-tetap muka tapi jaga jarak gitu loh Di semua kecamatan di Kabupaten Cianjur yang jaraknya memang sangat jauh Yang hari ini masyarakat tidak bisa mengakses informasi Karena salah satu problemnya itu adalah informasi kan Informasi Bagaimana informasi terkait masalah COVID ini banyak yang hok juga gitu loh Disinforman itu salah satunya jadi kendala hari ini Kadang ada masyarakat pengembutan bukan mendiskreditkan wilayah ya Tapi dalam artian kadang di Facebook ini informasi ini sangat bercampur baur gitu Mana yang hok, mana yang tidak Itu juga perlu pemahaman yang sangat luar biasa Salah satunya peran pemuda harus hadir di sana Memilah dan memilih informasi yang benar gitu Sesuai sumbernya Tapi untuk dari kepemudaan sendiri ya Untuk mensosialisasikan sampai turun sampai ke ujung-ujung Cianjur lah ya Ujung Cianjur Ini kan sulit kalau orang-orang kampung Untuk memakai masker, kadang-kadang cuek Nah untuk bisa dia nurut kalau di kampung itu memakai masker Sejauh mana sih untuk sosialisasi sampai tepat ke kampung-kampung Karena kita belum ke sana tapi saya coba bayangkan bagaimana kita paham dulu psikologis daerah tersebut kan Bagaimana cara mengedukasinya, bagaimana psikologis dianya bisa menerima atau tidak Karena kita harus ketahui lagi Kang Tadi saya bahas bahwa masyarakat di bawah kadang lebih penting cari makan dibanding menghiraukan COVID-19 Karena kita tahu dampak COVID-19 ini sangat luar biasa Kang Terhadap ekonomi Kang Gitu loh kemarin bansos banyak, ceosnya banyak Tapi omongannya lah kalau bahasa Sundanya begitu gitu Kang Tapi hari ini kita juga jangan menyerah bagaimana COVID-19 ini harus terus kita lawan Karena keberadaannya memang betul-betul ada Kita jangan terjebak teori konspirasi dan lain-lain gitu loh Jadi bagaimana ketika nanti ke depan kita harus paham psikologis masyarakat itu seperti apa Kang Agar bisa menerima informasi tentang bahaya COVID-19 ini Sejauh ini ada temuan? Belum ada, saya harus terjun ke beberapa masyarakat gitu loh Karena ketika, jangan kan di Cianjur Selatan atau di perbatasan gitu Di daerah Kota pun sampai hari ini ada Satwal PP yang bertugas berarti kesadaran masyarakat pasti belum Itu saja tolak ukurnya Kang Kalau misalkan kita tanya persentase ya untuk kesadaran masyarakat Dari pandangan ke pemudaan sendiri Gimana nih Kang Jai? Harusnya memang patuh dan paham Kang Kalau melihat persentase Karena apalagi kalau di Cianjur Kota khususnya Di Ibu Kota Cianjur, di Kecamatan Cianjur khususnya ruang lingkupnya Harusnya mereka sudah paham betul Bagaimana bahaya COVID-19 ini kan Orang masih bertugas berarti kan orang masih lalai Masyarakat masih lalai Meskipun banyak problem juga, banyak polemik juga Ya salah satunya tadi ngomongin perut dan COVID-19 Kalau saya berasumsi begitu ya Hari ini juga dokter Tirta berkoar-koar karena dia pernah bersosialisasi Bagian dari pemerintah untuk mensosialisikan edukasi bahaya COVID-19 Banyak hujatan, banyak cacimaki gitu Ya bagaimana kita mau beli masker sedangkan untuk makan juga susah gitu Ini kan jadi PR kita bersama gitu Bukan PR pemerintah saja ya Bukan, PR kita bersama kan Makanya banyak dapur umum kemarin-kemarin itu Tapi sekarang enggak lagi Padahal dari mulai statistik juga naik hari ini gitu loh Dapur umum kemarin-kemarin sekarang enggak ada lagi Harusnya memang terus-terusan gitu loh Dan kenapa dapur umum bisa berhenti itu Saya juga enggak tahu kan Kang Jay, kita membahas lagi terkait masalah COVID-19 Ini untuk tadi masalah sosialisasi ya Ke wilayah Cianjur Seratan Dengan tadi apa, mesos nih Betul Sebetulnya disana kan jarang sinyal Betul Harus naik gunung Biraplu naik tangga kelapa Di titik-titik tertentu ya kan Yang pertama tadi Bagaimana KNPI dengan strukturnya mensosialisasikan Itu yang pertama Kang Karena salah satunya keterbatasan sinyal Yang kedua Bagaimana Contoh Cianjur itu banyak loh Influencer Terus orang-orang yang menjadi artis Instagram Cuman hari ini coba Ini bentuk edukasi juga ya Pemerintah mengajak Artis-artis Instagram lokal gitu Untuk sama-sama mensosialisasikan itu Bagaimana mereka bisa terjun ke masyarakat Meskipun passionnya beda-beda Tapi secara market edukasi itu penting Orang yang followersnya sampai jutaan Atau ribuan gitu loh Ini bisa menjadi daya tarik edukasi yang Tapi lebih penting market makanan Kalau ke kampung-kampung itu Oh betul Karena salah satunya kemarin kayak dapur umum Oh repot gitu loh Masyarakat lebih Ke gula Apalagi Cianjur Selatan Gula merahnya terkenal Tapi kalau masker kan jarang Nah untuk Biar bisa sadar dengan masker Itu seperti apa itu? Pendekatan gak? Tetap harus pendekatan Jadi kadang kalau misalkan Kumpulannya formal Terkesan formal itu sangat sulit Itu makanya bagaimana edukasinya Harus face to face Bagaimana caranya agen sosialisasi ini Juga diperbanyak Face to face kan harus pakai masker Tetap jarak jarak Kan jaraknya bisa Kalau jaraknya 4 meter Masih bisa kedengaran lah ya Meskipun kadang kegorowokan Kalau dengan wanita cantik gimana? Sama kayak ini juga tadi Jai keras-keras Kena kedengaran Tapi tetap ya Yang namanya Edukasi ke wilayah desa-desa Terus berlanjut ya Sangat harus-harus Meskipun kita belum memulai itu ya Kita belum memulai itu Tapi rencana kedepan kita harus Harus mensosialisasikan itu Sosialisasi Sosialisasi ya Ya Mensosialisasikan Jangan terus peleset ya Betul Jangan mensosialisasikan ya Tapi untuk sosialisasikan Belum tentu Seluruh Kecamatan 32 kecamatan ya Sampai ada Ketakokak Jalannya yang sekarang Udah mulai bagus Walaupun Sepotong-potong ya Tapi alhamdulillah Untuk peran pemuda sekali Ada gak Niat untuk Menyentuh pembangunan Di COVID-19 ini Pasca COVID Iya Pasca COVID harus Sangat harus Salah satunya adalah UMKM Jadi hari ini juga UMKM sangat terdampak Sangat luar biasa Makanya digitalisasi itu penting Bagaimana Salah satunya adalah Bangkit dari keterpurukan COVID-19 Itu juga banyak Karena saya bukan pakar ekonomi Tapi salah satu yang harus disentuh adalah UMKM Betul-betul Pasca COVID ini pemerintah harus seperti apa Atau beberapa pakar yang harus ngomong Iya berdampak ya Betul Tukang tahu juga Tukang tahu Tukang tempe ya Tukang tempe ya Termasuk pedagang kaki lima ya Betul Karena COVID-19 ya Yang penting sekarang peran pemuda sosialisasi Ke pedagang juga Jangan sampai Nggak ke pedagang Kaki lima juga perlu ya Betul Salah satunya mereka yang nggak pakai Cluster salah satu yang sering orang singgung Contoh pedagang Putan ya Pedagang kaki lima yang Hari ini sering disentuh Mereka Terancam penerima Virus COVID Karena mereka tidak menjalankan protokol kesehatan Nah bagi saya Itu juga harus disasar oleh pemerintah Salah satunya Pemberian masker kepada mereka Punten Suab tes yang saya tahu Di beberapa perusahaan BUMN Itu sudah dilaksanakan Tapi untuk Untuk masyarakat umum Hanya di sebatas rapi tes saja Ya Nah bagaimana hari ini juga Suab tes diadakan gratis Untuk masyarakat itu Tapi ngomong-ngomong Yang pajar sudah di Saya baru dirapi tes Karena suab tes mahal Mudah-mudahan Gratis 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 boleh lah Gratis Nggak bayar Meskipun ceritaan orang sangat mengerikan Agak sedikit gimana Tapi saya pengen lah Gratis Siapa bilang Rapi tes bayar gratis itu Rapi tes saya kemarin Dapat Gratis rapi tes Suab tesnya Suab Suabnya belum Saya belum 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 Tapi di beberapa perusahaan BUMN Iya Gitu loh Itu di beberapa perkantoran sudah Dilaksanakan suab tes Yang baru saya itu Baru rapi tes Saya pengen juga suab tes Meskipun ya Hasilnya Hasilnya ada Oh non-reaktif Kalau rapi tes Non-reaktif Aman Tapi suab belum ya Tapi udah lewat 14 hari Kan berlakunya 14 hari Kan udah belum Oh sudah Serius Suab apa rapi Kalau suab belum Suab belum Rapi Rapi mah udah Kalau suab belum Karena Reaktif Bukan Kalau suab itu Puri Ada gak jatah gratisnya Kanjai Gini kanjai Kalau misalkan Dari kebunan sendiri ya Itu ada Berapa sih Tim Yang diterjunkan Untuk Ikut sosialisasi Secara bidang Ada dua bidang kesehatan Wakil ketua bidang kesehatan Sama penanggulakan bencana Karena hari ini juga memang Dari DPD KMPI Jawa Barat Sudah Membentuk peta Salah satunya Khususnya Untuk penanganan COVID Juga sama Kalau di Canjur juga sama Ada dua bidang Tapi Secara gerak Dan aktivitas Itu harus semua Tapi secara penanggung jawab Kalau mungkin versi kabupatennya gugus ya Gugus tugas Kita juga sama punya gugus tugas sendiri Baik dari DPD KMPI Jawa Barat Sampai ke tingkat DPD KMPI Jawa Barat Ada tugas susu Tapi jangan lupa ya Cici tangan Pake masker Jaga jarak Tetap itu ya 3M ya 3M Tetap harus Harus dipatuhi Karena buat kesehatan kita juga Salah satu edukasi yang harus kita salurkan Salah satunya itu Iya betul Ya Sobat Sirek Itulah bincang-bincang bersama Kang Jai Salah satu side gen Dari KNPI Kepemudaan bagaimana Terkait Mengupas COVID-19 Di wilayah Kabupaten Canyu Terima kasih Sampai jumpa di lain waktu Dan lain cerita lagi Terima kasih Jangan lupa Tidak Batik